Jadi ini lucu ceritanya, ah iya lu malu kok Gak sih Kan sempet posting juga nih tuh ya Kemarin kan, kemarin aja di WMSO Sunda Kemarin tuh aku ke tempatnya Alhamdulillah lancar, hari ini berkuasa Kemudian kemarin juga sudah sempet syuting Selama tiga hari di Ciawi Dan kita masih melakukan pertolongan kesehatan Jadi juga diminimalisir orang-orang yang syutingnya juga Jadi ini tidak ngebaru satu, gak banyak-banyak Biar seharusnya kita juga membatasi juga Tete, kalau kita pasirnya masih selalu beri penyakitnya ngasih di? Sebetulnya biasanya nge-host Sebetulnya bisa nge-host Kemudian karena lagi pandemi Tiba-tiba kecemplung lagi di acting Dan ternyata seneng banget Karena kalau nge-host kan ketemunya Ya lagi, mereka lagi, mereka lagi gitu Jadi pas ketemu di acting Ternyata ketemu temen-temen baru Yang bener-bener kayak gak up the box Gak pernah ngobrol Gak pernah, cuma pernah lihat selama-selama doang Kalau mereka lagi main film Mantengah sinetron gitu Dan langsung ngerasain Kok gini ya ternyata syutingku Dari pagi ke pagi lagi gitu Aduh jangan digituin dong Aku lagi seneng acting nih gitu Tapi kalau disuruh nyanyi, dua-duanya bisa Sebenernya belajar nonton tidak Aku seneng banget yang namanya nonton Mau nonton Korea Mau nonton Hollywood Buat semua tontonan aku tonton Mau Thailand, mau semua gitu Jadi kadang-kadang aku juga sebenernya Gak ada rada gak pedenya Jadi kayak gak percaya diri itu Bisa gak sih aku sebagai penyanyi Terus acting gitu Tapi aku kayak baru satu episode, dua episode Aku sering nanya juga sama teradarannya Kalau ada yang kurang, tolong ya Kayak sama Mas Laponde Tolong ya kalau bisa ada yang kurang Tolong di koreksi gitu Karena kan aku juga newbie disini Ngerasa berat gak sih Kak? Kan mungkin kan yang kita kenal Kalau Kak Siti itu seorang penyanyi Terus sekarang masih terjun ke juga acting Ini kebetulan sekali Sebenernya ada hubungannya dengan Vero Jadi dulu, tujuh tahun lalu Aku sempet sinetron sama Vero Selama tiga bulan Nah lagu aku yang sempet disini Menjadi soundtrack salah satu sinetronnya Vero Jadi dulu aku sempet acting juga Cuma memang agak kaku Karena udah lama gak acting lagi Dan ya udahlah mudah-mudahan Aku bisa memberikan yang terbaik Dan terhibur juga gitu Pedepannya Ada, aku syuting Syuting dari pagi sampe pagi Ya Allah aku tuh bener-bener ya Salut banget sama pemain-pemain sinetron Pemain film Mau acting, actress, actor Semua Itu mereka tuh bener-bener punya energi Dan Apa ya Badan yang luar biasa kuatnya Kalo aku sih kayaknya Dikit-dikit kayak udah lemes gitu kan Tapi untungnya Karena pemain-pemainnya juga lucu lucu Jadi Kadang-kadang kalo lagi bete Eh nyanyi-nyanyi yuk Ngapain yuk gitu Terus juta Tapi setelan Sekarang kan kemalaman Bermain film gitu Kedepannya nanti bakalan main film lagi ke Atau gimana kalo ada tawaran main film? Insya Allah Sebenernya ada tawaran lagi Ada tawaran lagi Tapi gak perlu diomongin Ini masih apa namanya Proses Masih project Tapi insya Allah Karena aku emang bener-bener seneng disini Mudah-mudahan Aku bisa lanjut Untuk bisa seriusin Entah itu aku sekolah acting Atau apa pun gitu Nah karakter favoritnya Cita apa tuh Teh? Karakter favorit? Iya Karakter favorit aku Aku pengen punya tantangan Karakter yang gak pernah aku dapetin Kalo ngomongin protagonis Disini aku protagonis gitu kan Terus disini aku jadi secewe Sunda Jadi kayaknya gak terlalu Susah juga gitu kan Malah banyak aku ngobrol Tektok sama pemain lain Supaya ngajarin juga Karena aku bahasa Sunda kan Ya pengennya sih Kayak karakter-karakter Lebih sakit lah Atau memang mungkin Karakter yang mungkin Lebih ekstrim lagi Yang sebenernya dapetin Tapi karir kan udah gak bisa Dilaungkan lagi Karena lama dan tahun ini Terus udah ada simulanya Gak ada aku lagi jomblo Gak masalah Jomblo tapi yang deketin ada Nah oke Terus ikhonya katanya di jadet-jadet Disini Teh bener gak sih? Sama siapa? Sama Sama A Sama Ibe Sama Ibe Jadi ini yang lucu ceritanya Ah iya lu malu kok Gak apa sih? Kan sempet posting juga nih Teh? Itu kemarinan Kemarin aja Jadi wewe so Sunda Kemarin tuh aku ke tempatnya AA AA tuh buka coffee Terus Ternyata Hatu ngaku di Youtube channel aku Nanti tayang ya diri bupa ciwa Nanti terus dia bilang Dia tuh pernah DM aku ternyata 5 tahun lalu Terus aku tuh gak bales Terponnya tuh Terus dia tuh kayak sakit hati Ia nyari hati kakakmu Kenapa aku bilang Livan Kok DM aku gak dibales Iya Allah aku kan gak follow-followan dia Aku gak tau gitu Yaudah Yaudah deh gitu Tapi gimana tuh ya Kejalan ini masih jomblo nih emang Karena masih susah Masih trauma atau Ya masih deket-deket aja Ya doain aja deh gitu Karena kakaknya juga lagi jomblo Aku juga jomblo Masa gak boleh deket Tapi termasuk kriteria gak? Termasuk tuh Bintu-bintu aja deh kayak gimana gitu Misalnya kita jalan bareng Betul bersama apa Ada yang tanya Kemarin sempet sahur bareng Gitu kan Dari buka sampe sahur bareng Saking serunya ya Mabrolnya gitu Tapi ya Yaudah deh duduk aneh aja Udah Apa yang seru dari dia tadi? Atau orang Sunda sama gitu Kemudian A juga lahir dari Tasik Dan mamaku lahir dari Tasik juga gitu Jadi Kata amah Udah deh Katanya mudiknya gak jauh-jauh Ada kesalahan gak sih? Kenapa? Kenapa gonta ganti cowok? Kenapa gonta ganti cowok? Aku juga gak mau gonta ganti Aku punya satu Gimana? Duh Putus mulu Tapi kira-kira apa sih Apa kriteria kamu yang mungkin terlalu? Aku pengennya cowok bertanggung jawab Makanya aku banyak memperdalam aja Maksudnya kayak PDKT-nya tuh dibanyak Dilamain kalo bisa gitu Jangan kayak Terlalu cepet mengambil keputusan Belajarlah dari pengalaman Gantinya kemarin-kemarin gak bertanggung jawab ya Teh? Ganteng Ganteng Gak ngomong ya? Ini udah berapa lamatnya sama Aintra? Ah iya baru kemarin Baru kemarin Tua tuh prosesnya Ih jangan lompat Ya kemarinnya bisa bilang seminggu atau sebulan gitu Masa cocok-cok kan? Tanya aja sama AA-nya Kurus infrasion, Teh? Kau ketemu kurus infrasionnya gitu? Aku udah pernah ketemu sebelumnya Tapi aku gak tau kalo AA pernah DM Mungkin karena AA juga pemanu sama kayak aku Kalo aku bukan pemanu aku malu-malu gini Jadi aku kayak Aku ngeliat AA ya udah deh kayak Gimana ya? Udah deh orang masih baru Berarti anceng-anceng buat kemenalin ke orang rumah udah-udah ya? Katanya biar mudiknya gak jauh-jauh Insya Allah kata nanti ya abis puasa Lamaran, Teh? Berarti lebaran dong Lebaran-baran Enggak mungkin abis puasa ngapain kek Ketemu Lamaran, Teh? Lamaran Ya amin lah kalo dilamar Berarti memang mau dilamar, Teh? Kenapa gimana? Memang mau dilamar Jangan gitu dong Tanya dulu sama cowoknya Masa kita sebagai cewek agresif banget Gak mahal gitu, Shay Udah Gimana? Teh ngomongin 9 bulan bisa gak? Teh ngomongin 10 bulan Teh ngomongin 10 bulan lagi lokal He? Ngomongin 10 bulan Yang lokal aja Iya juga ada mix bulenya A juga ada Belandanya ya A juga ada Belandanya katanya Ya Belanda lagi deh Berarti harapannya tahun depan, harapannya tahun depan udah? Gak tau, gak tau Ini Harapan Tete Jangan ganggu proses aku Udah Lagi dari keluarga sendiri buru-buru gak sih pengennya? Cepet-cepet Gak, dari keluarga sama cepet Aku pengennya aku pengen punya anak Katanya Tapi gimana Belum ada yang pas Jadi aku nyarinya yang pas Gak Harapannya nih Teh Harapannya 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 Mudah-mudahan Webseries Sinetron yang baru aku ini Meledak Terus aku semakin memperdalam acting Kemudian Aku cepet-cepet jodoh ya Amin Ramadhan tahun depan gak sendiri ya Amin Ramadhan tahun depan Mudah-mudahan gak sendiri lagi ya Jadi gak ditanya kapan nikah Horor ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih